Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan sniper Gagol kali ini aku bikin konten di Saung ya di tempat settingku seperti biasa jadi kebetulan nanti saya spilikan untuk unit yang akan saya tes siang hari ini ya tapi ada ada tempat ini teman-teman yang pertama itu ada unit konvensional ya terus anda LW poligon ada LW poligon yang SS dan ada gabel segera bolslag liner ya nanti coba teman-teman sama-sama saksikan ya seperti apa untuk akurasinya dan sekali lagi teman-teman jangan membandingkan laras lokal dengan laras impor sekali lagi ya jadi kalau untuk spek laras lokal ya grubinya seperti itu akurasinya juga jarak-jarak tertentu juga ya seperti itulah mungkin teman-teman enggak paham jika jangan terlalu muluk-muluk ya pengen larasnya lokal tapi akurasinya ratusan meter itu enggak sama sekali mendingan mundur lah ya mendingan angkat tangan kalau saya sih seperti itu karena sangat susah lah ya untuk setting laras lokal menggunakan unit slug itu sangat-sangat sulit ya teman-teman bahkan dari satu unit itu enggak beres cuma satu kali tes jadi berbolak-balik berulang-ulang itu sampai ketemu grouping yang saya rasa paling mantap paling oke paling masuk yaitu yang saya set up ya teman-teman ya Oke aku sebutkan ya unit-unit yang aku tes hari ini ya ada empat unit Oh ya ini unit-unit ya teman-teman ini unitnya mau aku tes ya yang pertama itu yang paling atas itu ada punya nebang muklis ya kalau nggak salah bang muklis ini ya bang muklis nah ini yang konvensional ya teman-teman ya konvensional ini yang mau saya tes pertama terus kedua ini ada Bang Tri Joko nah ini Bang Tri Joko ini yang saya bilang itu pakai LW poligon ya poligon tabungnya komposit ya terus lagi ini Bang Guntoro ya Bang ini unitnya mau tak tes yang tadi saya sebutkan pakai LW stainless ya SS LWS poligon SS yang ini ya terus ini yang saya bilang pakai gabol slugliner ya laras lokal punya nebang Anggara nah Bang Anggara ya ini gabol ini pakai tabungnya Hogan ya 500cc ya Nah coba kita sama-sama cek ya untuk LW yang poligon biasa dan yang poligon SS itu seperti apa ya ya coba teman-teman aku Bang Guntoro nah ini Bang Tri ya Bang Tri dulu ya nih nih bodinya seperti ini ya tetap di sini ada markingnya ya ada marking di sini nih ada markingnya dan ini enggak bunyi teman-teman ya enggak enggak kasar halus Hai coba lihat kita yang SS nah ini yang SS ya teman-teman ya nih Hai ya denger ya mungkin ya kasar dia ada ke kayak seperti kulit jeruk nih ini yang SS tuh oke ya nanti lanjut untuk video nih nanti teman-teman boleh ambil kesimpulan ya mau spek seperti apa misalkan larasnya yang LW seperti ini yang SS seperti ini kapol slug seperti ini konvensionalnya seperti ini ya lanjut ke setting-setting dulu ya aku sikip-sikip dulu nanti kalau udah ketemu grubingnya Hai lanjut nanti eksekusi di kertas untuk yang mimis konvensional dan di tembok 80 meter untuk yang slug ya ini selamat menikmati selamat menikmati itu ada yang kebawah satu tapi nempel bang itu sangat-sangat cantik akurat sini ya untuk Bang Nuklis nih ini tebang Nuklis ya Bang Nuklis ini nanti tinggal nanti popor untuk Canon Hercules eh itu yang di tengah ya ya groupingnya ya Bang itu kurang-kurang cantik nah itu yang barusan itu Canon roket Bang 14 gen Canon roket itu seperti itu cakep Bang Nuklis ya itu grouping yang tengah yang paling bawah itu Hercules kalau yang barusan itu Canon roket ya Bang ya Bang Nuklis 35 meter Canon roket cukup buat spek hunting Bang udah cakep lah ya 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 Ini yang unit tab Bang Tri Joko yang LW Polygon 80 meter groupingnya sangat cantik ayu tenan BST MK2 14 screen ya Bang 14 screen MK2 nanti tak info untuk popor sih udah ada ya popor ya tinggal ganti popornya ya tinggal ganti cokok bikin tinggal ganti nah ah Bang Buntoro ya Bang ini masuknya 13 grain Bang BSTM K2 13 grain jadi untuk yang 14 dan 15 itu sampean bisa lihatlah di tengah itu di tengah yang paling kiri tengah itu sama yang atasnya itu lumayan lumayan lebar Bang jadi masuknya 13 grain BSTM K2 ya itu cantik menurut saya cantik itu Bang Buntoro ini kesampaian Bang 80 meter ya Bang rapat banget itu paling rapat 13 grain ya Bang 14 sama 15 kurang rapat grouping tapi kurang rapat Bang ya Bang Buntoro coba laras gabor ya nantiStop ya bang Bible selamat menikmati ya seperti itu ya teman-teman ya sebentar ini punya nebang anggara ya bang anggara ini bstmk 214 grain masuk ya jadi seperti itu teman-teman bahwasanya untuk setiap unit yaitu berbeda-beda walaupun ada yang pakai LW Polygon dan yang SS ya tadi sudah sempat teman-teman kasihkan juga ya bahwa kesimpulannya setiap unit itu berbeda-beda dan jangan berharap yang terlalu muluk-muluk dengan namanya laras lokal ya teman-teman ya laras lokal ya apalagi laras lokal yang main slug ya khususnya ya mungkin yang sudah berpengalaman banyak makan manis pahitnya ya untuk setting unit dengan laras lokal menggunakan mini slug ya itu sangat-sangat ya bener-bener ekstra lah ya jadi kalau 80 meter meter seperti itu masih dapat grouping seperti itu ya saya rasa buat lokal yang udah oke lah ya udah cukup lah jangan disamakan juga dengan laras-laras yang impor ya seperti poligon atau Alfa ya Alfa juga kadang-kadang grupnya sama ya lebar agak lebar tapi dia konsisten Nah kalau untuk sempat yang lokal ya kita bisa nembak di jarak 100 meter itu udah Alhamdulillah ya setelah tepukur misalkan ya itu sudah sangat-sangat cukup lah ya jangan berharap lebih pengen nembak 150-200 meter menggunakan laras lokal ya sekali lagi laras lokal mungkin ada yang teman-teman punya unit seperti itu tapi enggak semua enggak enggak banyak lah ya dengan setelah seperti tadi saya sebutkan dengan menggunakan laras lokal kurasinya seperti itu semua enggak sama sekali ya 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 cukup cukup sekian ya mungkin nanti teman-teman bisa simak video-video nya ya dari tadi yang kertas yang pertama kertas ya terus yang poligon poligon biasa terus yang poligon SS terus yang ini gabol ya silahkan teman-teman bisa mengambil kesimpulan bahwasannya setiap unit itu berbeda-beda spek yang berbeda pula dan harganya pasti berbeda ya teman-teman ya Oke Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sukses buat kalian semua ya selamat menikmati